Halo, selamat datang kembali di channel Beta Plesir dan kali ini kita kedatangan 3 buah paket ya jadi ini paketnya saling berhubungan makanya di unboxingnya barengan ya jadi ini paket yang pertama wih, keren ya ini dari bentuknya udah keliatan kayak besi-besi gitu kita coba buka aja untuk packingnya tebal dia dia pakai, oh ini ada ini di dalamnya itu ada baut-bautnya jadi untuk packingnya ada plastik sama bubble wrap oke, coba dulu tarik ini ada apa namanya, dinabock ya baut untuk yang di dinding cukup rapi untuk packingnya dan niat karena bentuknya aneh ya, jadi agak susah pastinya untuk packing benda kayak gini ntar, aduh kakikis jangan apa-apalah oke, sudah terbuka agak susah bukanya agak susah bukanya tapi banget packingnya dan dilakban keliling jadi gak bisa main tarik-tarik gitu aja ya eh, bentar ntar kameranya jatuh oke, kita lanjut lagi sip sip, udah kebuka bagian sini wih, udah kelihatan nih ya, masih PR ternyata bagian sini harus dibuka juga ya wah ini lakban ini satu ini ya satu lakban pasti ini habis buat packing ini aja ini agak bar-bar dikit ya tercepat keren-keren-keren packingannya bikin kerja bakti ini sip sudah terbuka bagian sini tinggal tengahnya nih yang agak PR ini cutter-nya juga udah mulai tumpul ya jadi agak susah ini kerja bakti untuk buka packingannya aja sip akhirnya udah, beres sudah ini dia kurang lebih penampakannya dan dapat 4 buah dinabuk ya ini adalah gantungan samsak atau gantungan barang lain juga bisa ya kadang-kadang bisa buat sangkar burung ayunan juga bisa ini ada 4 tempat baut ya 1, 2 sebelah sini 3, 4 beratnya juga tidak terlalu berat besinya terlihat solid tarang ya oke lah jadi ini katanya bisa kuat untuk nahan beban 70-70 kg ya tapi pastinya tergantung sama temboknya juga ini kan di tempel ke tembok ya pakai baut tadi jadi ini kalau temboknya nggak kuat ya kerubuh juga ya oke ini barang yang pertama kita lanjut ke barang yang kedua yang masih berhubungan ini dia kalau ini nggak kalau ini nggak terlalu tapi packingnya harus hati-hati eh bukanya harus hati-hati ya tepatnya robek dalamnya oke langsung tanpa bubble wrap ini dia barang yang kedua kita coba buka mana ini nah disini nah tadi besi yang tadi itu gantungan samsak dan yang ini adalah samsaknya ya mereknya main berat nih mereknya itu Everlast nah ini biasanya banyak lah ditemukan-temukan di online shop ya untuk bahannya mantap dia kayak bahan terpal tebel gitu ya dan sudah dapet ringnya katanya nah ini dia ini penjangnya 1 meter dan sudah dapat tembar tutup terus kameranya oke dan sudah dapet ringnya dengan pengait S nah ini dia dengan pengait S yang besinya cukup tebal ya besinya sendiri cukup tebal pengaitnya dan rantai juga lumayan untuk kapasitasnya untuk pasir dan karet vulkanisir itu dia bisa 40 kg kalau kain perca 20 kg sampai 25 kg ya dan cara isinya pun bisa ditaruh di laser thing ini nah jadi tinggal masukin aja isiannya ya isian samsaknya ini cukup tebal oke lah untuk latihan rumahnya kalau untuk dip gym atau profesional itu kayaknya kurang oke sih lebih baik beli yang lebih mahal lagi atau yang dari kulit jadi lebih tebal oke ini 1 meter kita singkirkan dulu karena besar dia oke barang yang ketiga masih berhubungan juga ini juga harus hati-hati bukannya ini adalah ini adalah ini adalah selama bisa dipakai fungsinya baik it's okay ini adalah sarung tangan MMA untuk bantaran tingginya tebal banget ya bagus nih ya terlepas dari ori atau tidak orinya ini kulit kulitnya bagus ya kulit sintetisnya juga bagus busanya juga tebal bagus nih bagus yang penting tebal dan ini ya dan enak empuk eh terlepas dari ini asli atau tidak ya orinya atau tidak oke dan ini adalah 3 buah barang yang kita unboxing hari ini ada sarung pinju ada ini besi dan tadi samsaknya oke terima kasih sudah menonton ini adalah video unboxing aja nanti untuk reviewnya ada lagi ini hanya apa unboxing sekilas aja ya kita akan ketemu lagi di next video dadah